Pemirsa menjalin kemitraan dengan pelanggan menjadi hal penting bagi perusahaan. Ya, terlebih usai berganti nama, kedekatan dengan mitra dan menjaga kualitas produk menjadi hal yang utama. Semen Holsim resmi berganti nama menjadi Dynamics. PT Solusi Bangun Indonesia yang menaungi Dynamics pun mengajak mitra untuk bersinergi agar merek baru tersebut dikenal masyarakat luas. Meski berganti nama, namun kualitas dan keunggulan produk untuk pembangunan tetap terjaga. Hasilnya, sejak pergantian nama ini diluncurkan ke masyarakat, respons positif terus berdatangan. Dalam acara bertema Berani Berubah Lebih Baik, Sales Group Head PT Solusi Bangun Indonesia pun menegaskan akan menjaga kepercayaan diri setiap pelanggan. Dalam acara bertema Berani Berubah Lebih Baik, Sales Group Head PT Solusi Bangun Indonesia pun menegaskan akan menjaga kepercayaan dari setiap pelanggan. Oke, jadi Berani Berubah Lebih Baik yang kita usung sebagai tema kita itu sejalan sama merek baru yang kita launching pada malam ini yaitu Dynamics yang kita harapkan bahwa semangat dinamis membuat kita mampu beradaptasi dengan keadaan lebih cepat untuk bisa selalu menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Gak cuma buat PT Solusi Bangun Indonesia sendiri ya, tapi buat mitra-mitra kita dan juga buat bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Pergantian nama ini merupakan proses transformasi perusahaan yang diharapkan mampu membawa ke arah positif. Pasalnya penggunaan produk berkualitas, tahan lama dan sesuai kebutuhan dapat mempercepat setiap pembangunan. Kini selain Pulau Jawa, distribusi produk juga akan semakin luas ke berbagai wilayah lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.